Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa, selamat jumpa Saya Hamdani dalam tayangan perdana program berita kita yang telah disiapkan oleh tim redaksi berita kita, redaksi Kalselpos Berikut berita yang pertama dari Kabupaten Hulusungi Tengah Disana kembali terjadi penolakan aktivitas tambang Aksi penolakan aktivitas tambang di Kabupaten Hulusungi Tengah, Kalimantan Selatan terus bergulir Kali ini puluhan massa dari berbagai kalangan turun ke jalan dan mendirikan posko rakyat bersatu Lokasinya di Jalan Keramat Manjang atau di samping Tugwadi, Pura Barabai Bandai Sari daripada untuk posko ini adalah salah satu kebersamaan masyarakat Tugwadi Tengah Dalam langkah menjaga lingkungannya dan melestarikan bumi murah kata terbebas dari dua komoditi tambang tadi Nah oleh sebab itu rasa kebersamaan inilah dan kepadulian masyarakat Tugwadi Tengah untuk menjaga Dan mengamankan wilayah ini tanpa ada intervensi dari pihak luar Ini adalah benar-benar daripada murni aspirasi daripada masyarakat untuk anak cucu ke depan Nah inilah yang membuat kami sangat peduli dengan kelangsungan bumi murah kata Di samping itu juga kami mengamankan wilayah-wilayah yang sangat vital Terutamanya wilayah irigasi Irigasi yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Pulau Sengah Tengah Nah seandainya nantinya itu ada pertambangan dan pertambangan kelab sawit Lambat laun akan melumpuhkan urut nadinya pertanian Karena mata airnya bersumber dari pergunungan Meratus Meratus adalah salah satu atapnya di Kalimantan Selatan Ini paru-paru dunia kalau boleh kami katakan demikian Nah ini paru wajib hukumnya bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah untuk menjaga kelasnya Kehadiran posko itu untuk mengumpulkan petisi masyarakat penolakan tambang batu bara PT Mantimin Koal Mining Di wilayah Blok Batu Tangga, Kecamatan Batang Alay Timur, Hulu Sungai Tengah Dalam orasinya, masa mendesak dan menuntut pemerintah pusat Segera mencabut SK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang penyesuaian tahap kegiatan operasi produksi Selama berlangsung aksidama ini berjalan aman dan tertib Posko ini rencananya akan tetap berdiri tanpa batas waktu ditentukan Hingga tuntutan mereka dikabulkan Adiat Iksan Kaselpos mengaporkan dari Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!